Tidak selamanya barang sisa atau limbah tidak berguna dan tidak berharga. Di tangan Gusti Karyanto alias Anto Cobek, warga kelurahan mendawai seberang kota Waringin Barat, limbah kayu ulin disulap menjadi cobek berbagai ukuran. Kepada Liputan 6 SJTV Kalimantan Tengah, Anto mengatakan keterampilan yang ada padanya diwarisi dari orang tuanya. Anto Cobek yang juga seorang aparatur sipil negara di Pangkalan Bun, kota Waringin Barat, mengaku biasa bekerja setelah pulang dari kantor atau di saat hari libur. Selain membuat cobek berbagai ukuran, dia juga membuat beberapa perabot dapur seperti piring dan sendok nasi, serta beberapa hiasan yang semuanya berbahan dasar limbah kayu ulin. Untuk mengerjakannya, Anto dibantu mesin sederhana untuk membentuk cobek atau perabot yang akan dibuat. Setelah terbentuk, baru diperhalus dengan ampelas. Hasil produksinya, selain memang pesanan pelanggan, juga diambil oleh para pedagang yang kemudian menjualnya kembali. Untuk harga cobek, dijual mulai harga Rp40.000 hingga Rp500.000, tergantung ukuran yang lengkap dengan ulekan. Untuk membuat cobek atau perabot lainnya yang dibuat dari kayu ulin mengkilap, Anto tidak menggunakan bahan pewarna yang mengandung zat kimia, tetapi hanya menggunakan minyak goreng. Jadi kita, bahannya kita menggunakan dari sisa-sisa limbah pin, yang selama kan disawitan kan banyak tuh tunggu-tunggu yang gak kepake. Nah, oleh kita, limbah-limbah sisa tunggu-tunggu tadi, kita ini, kita ambil dengan masyarakat, ya kita belilah sebagai upah kerja mereka. Nah, jadi ini masih bukannya pohon utuh, namun kita tunggu-tunggu yang sudah bekas-bekas terbangan, bekas-bekas perkebunan yang sudah tidak dipungsikan lagi, inilah yang kita ambil. Jadi kalau untuk rumah kita ini, dari ukuran cobek, ya, dari ukuran 20, ini sampai ukuran 50. Jadi variati barga dari Rp40.000 sampai Rp500.000. Nah, kemudian ada juga, tergantung pesanan, ada mereka itu kan maunya pakai tutup. Nah, jadi kalau pakai tutup itu, itu dua kali harga dari yang, harga dasarnya. Karena kita menggunakan bahan dua. Kalau untuk yang kecil-kecil, untuk satu hari dapatlah kita kurang lebih 15. Ya, karena alat kita kan manual. Kalau yang besar sampai berapa? Kalau yang besar ya paling pol, kita, ya, 7-8 biji pol sudah itu, sampai malam. Kalau sebelum COVID, penjualan kita, ya, istilahnya sampai ke luar pulau, arti kata kita pernah Bali, Surabaya, dan Jogja. Namun, semenjak COVID ini, ya, kita mau tidak mau nyesuai dengan atur dan merintah, ya, kita jualannya lokal. Pembuatan kerajinan ini, yang sifatnya kita dari Kiul ini, bukan hanya terpaku pada cobek, tapi bermacam-macam. Itu mulai dari lesung, kemudian piring, mangkuk, gelas, asbak, sendok, sutil, sumpit. Ya, istilahnya semua peralatan dapur, itu sesuai dengan yang pesan. Anto menambahkan, apabila ada pesanan, dia juga membuat gantungan kunci, asbak, tempat pulpen meja kantor, dan berbagai hiasan dinding, yang kesemuanya berbahan dasar limbah kayu ulin. Rudy Bintoro dan Ririn Binti, melaporkan dari Kota Waringin Barat.